Halo Halo YouTube selamat datang kembali di channel Dian Peco di video kali ini Saya bersama mobil Honda City dan singkat saja untuk video kali ini tidak akan panjang lebar Jadi di dalam video ini adalah bagaimana caranya mengetahui posisi atau letak full pump atau pompa bensin dari mobil Honda City Mulai dairi tahun 2009 ya seperti 2008 atau 2009 gitu Ini sampai tahun berapa ya nggak tahu saya Pokoknya ini City generasi ke 3 kalau nggak salah ini mobil Honda City yang lampunya udah lancip itu Jadi posisi untuk full pumpnya agak unik ya Karena menurut saya unik karena baru pertama kali menemukan letak pompa bensin itu berada di depan Percis di sampingnya pengemudi ya Di belakangnya tuas transmisi Di bawah tuas handbrake Dan ini seperti ini untuk full pumpnya Untuk cara membukanya bisa dilihat sendiri Seperti di video dari awal Dan selanjutnya sama aja dengan full pump-full pump lain Dan kenapa orang membuka full pump itu penyebabnya Biasanya masalahnya tuh bisa karena berbet atau mobil mati total atau mungkin mobil nundutan juga bisa Itu juga dari full pumpnya ini Makanya ini bisa di cek lalu dibersihkan kalau emang mati atau lemah ya lebih baik diganti Dan untuk pelepasannya seperti dalam video Untuk pembukaan klip-klipnya Jadi ini agak unik ya kita harus buka konsol box dulu yang di bagian tengah baru bisa-bisa melihatnya Dan untuk membuka puterannya bisa menggunakan SST atau special tools Atau bisa menggunakan palu dan dipahat saja Diputar ke kiri Dari tumpahan bensin sudah kelihatan ya Kalau bensinnya itu kotor Oke gitu aja untuk video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Denwejo Dukung terus channel ini Saya akan berikan tutorial-tutorial yang lainnya Yang semoga bermanfaat Semoga yang sedang bingung untuk mencari dimana letak full pumpnya Hoda City bisa ketemu Terima kasih sudah menonton video ini